Kisah Tuan Dah belum Udah mas? Sudah ras Udah ya Ayo Mas kemana sih, obrol-obrol amat Pengen dulu Mas kan belum rapi-rapiin ini Biar keren, gak dikancing nih Enggak usah, begini aja Oke, lebih sebentar Eh, kau bisa sebentar lagi tutup Di bawah aja Kok tega banget sih, aku kan udah belan pipis ya Bentar aja Kita akan mengobrol amat di bawah Ayo Ayo Oke Belakangan saya sulit tidur Dan selalu merasa kesepian Ya Itu salah satu penyebabnya Lalu Kenapa kamu masih selalu menolak lamaran saya Saya sudah memutuskan untuk mengurus perceraian secara sepihak Dengan alasan Disiasiakan suami dan Tidak diberi nafkah lahir dan batin Terima kasih Mudah-mudahan Saya tidak mengecewakan kamu nantinya Ton Saya cuma bilang kalau saya sudah memutuskan Perceraian secara sepihak Saya belum bilang kalau saya menerima lamaran kamu Apalagi Saya belum kenal betul tentang kamu, Ton Lalu hubungan kita selama ini? Hubungan kita selama ini Gak lebih dari urusan bisnis, kan? Sekarang saya mau cerita sama kamu Oke Saya dengerin kamu cerita Saya ditinggal ayah saya waktu saya masih kecil Dan sekarang saya tinggal bersama ibu saya Saya punya adik laki-laki satu Dan yang paling penting Saya belum pernah menikah Tapi sekarang masalahnya Apakah ibu kamu mau menerima menantu mantan istri penjahat seperti saya? Selama ini Mama selalu memaksa saya untuk melikah Dan dia pasti akan bahagia sekali Kalau dia tahu Bahwa dia telah menemukan Calon mantunya Dan dia Terima kasih telah menonton Rosa sudah memutuskan menikah dengan saya Selamat Kamu istirahat dulu Besok kita ke Bandung melalui airport dengan pesawat Untuk menghindari dari pekerjaan Tapi di-airportkan banyak petugas Kamu akan aman bersama saya Semua petugas di sana pasti tahu Seorang bisnismen seperti saya Tidak mungkin akan berjalan dengan seorang penjahat keras teri seperti kamu Terserah kamu mau bilang apa Tapi dengan akal kamu dan keberanian saya Kita bisa jadi partner dan kompak Kamu bukan partner saya Saya ajak kamu pulang ke Bandung Karena tahun-tahun belakang ini mama selalu memikirkan kamu Dan ingat Kalau terjadi apa-apa dengan mama Saya habisi kamu Mama saya masih hidup Masih hidup Ia ada di Jakarta dan jadi Jadi germo Siapa yang memfitnah mama kamu sampai sekejam itu Ini bukan fitnah Ini kenyataan Mama yang menjebak Anita dengan obat terlarang Kemudian menjuangnya sebagai pelacu Dan mama juga yang menjebak mitra sahabat Anita Tapi kebutuhan kekuan kamu Sekarang katakan apa yang harus saya lakukan Mama selama ini saya anggap sebagai mama Tolong mama katakan apa yang harus saya lakukan Untuk memikul beban yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya Ini tidak masuk di akal Tidak masuk di akal Ibu yang melahirkan saya adalah seorang germo Calon istri saya bekas pelacur Kamu sudah gila Dodi Mana saya gila Saya sudah gila Dunia ini sudah gila Dunia ini sudah gila Tolong makatakan Apa yang sekarang harus saya lakukan Kalau memang betul apa yang kau katakan Antarkan oma ke sana Om Yosef Tahu aja nih kalau ada yang gres Di mana ada gula Di situ ada semut Dan di mana ada yang cantik-cantik dan seksi-seksi Di situ pasti ada Om Joseph Om bisa aja Mari kita minum ya Mari Mari Om Ya Diantar Meti ke dalam ya Boleh Itu Om tunggu Diantar Meti ke dalam Anakku satu-satunya telah menggadaikan jiwanya pada iblis Selama ini mama mengira kau telah meninggal Seandainya pun kau meninggal Mama masih bisa memeluk tubuhmu Mestinya mama bersyukur Bahwa kau masih hidup Tapi Kenyataannya Lebih menyakitkan Karena mama tidak sanggup lagi memeluk Anakku Yang telah bergelimbang Dengan dosa Saya lari dari rumah Bukan untuk memburu kesenangan ma Tapi saya malu Malu Telah melahirkan seorang anak di luar nikah ma Saya tidak mau Mama dan anak saya menanggung malu atas perbuatan saya ma Saya terperangkap oleh orang-orang yang kemudian menyerah saya ke kehidupan ini ma Mereka menjual saya ma Menjual saya ma Saya malu pada diri saya ma Mungkin dosa kamu akan lebih ringan kalau kamu bunuh diri Daripada kemudian kamu menghancurkan kehidupan orang lain Menjual gadis-gadis yang tidak berdosa Kehidupan ini telah memperlakukan saya dengan tidak adil ma Tidak adil Apa yang telah saya lakukan Adalah balas dendam Balas dendam ma Atas apa yang sebelumnya dilakukan terhadap diri saya Dendam tidak akan menghapuskan masa lalu Dendam hanya akan menyuburkan dosa Nanti dulu ya pak ya Mau kemana Saya juga Saya merasa Kalau saya mampu membebaskan diri ma Tapi kenyataannya Saya makin terjerumus Makin terjerumus Maafkan saya pak Jangan minta maaf pada mama Minta maaflah pada Doni Anakmu yang selama ini kau sia-siakan Doni Doni Kamu sudah besar ya Don? Tidak 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 Kalau mama menyesali Apa yang telah mama lakukan Dan masih ada rasa sayang dalam diri mama Tidak Kita pulang sekarang Kita semua telah berbuat dosa Tidak Pulanglah Belajarlah kembali untuk berdoa Untuk sujud dihadapan Allah Memohon ampunannya Tidak 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 Maafkan saya. Maafkan saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.